Klarifikasi Embah Bendu, pimpinan jemaah Masjid Aulia sebut sudah telpon Allah, perjalanan spiritual. Berikut klarifikasi Imam Masjid Aulia Kahara dan Ibnu Hajar Soleh Pranolo atau lebih akrab dipanggil Embah Bendu mengklarifikasi pernyataannya yang viral terkait, menelpon Tuhan untuk menentukan lebaran. Pernyataan itu dia lontarkan usai memimpin Salat Idul Fitri 2024, Jumat, 5 April 2024. Klarifikasi Embah Bendu itu disampaikannya melalui sebuah video yang diunggah akun Instagram Jogjong Cofer. Dalam video pendek tampak Embah Bendu mencoba meluruskan kata, menelpon Allah, yang dia gunakan merupakan istilah sebagai jalan spiritual. Jadi terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah SWT, itu sebenarnya hanya istilah. Yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah SWT, ujar Embah Bendu dikutip dari akun Jogjong Cofer, Sabtu, 6 April 2024. Embah Bendu juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Apabila pernyataan saya menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih, katanya. Sebelumnya, Embah Bendu mengaku sudah menelpon Allah SWT untuk menentukan satu syawal. Saya tidak pakai perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala, ujarnya dalam video viral. Ya Allah, hari ini sudah tanggal 29 bulan, satu syawalnya kapan? Allah Ta'ala bercerita, tanggal 5 April 2024, katanya lagi. Embah Bendu juga meminta para jemaah untuk tidak saling menyalahkan orang lain, terutama berkaitan dengan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Jangan menyalahkan orang. Ya kalau salah, tapi kalau benar malah dia yang untuk, kita jadi tertuduh, katanya. Dia juga meminta jemaah masjid, awliya, dan masyarakat untuk terus menjaga dan merawat persatuan dan kerukunan satu sama lain. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.